Belasan anggota FBR diterima Anies Baswedan di rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung tertutup selama satu setengah jam. Selama pertemuan, Anies menyampaikan bahwa sejumlah anggota FBR menginginkan solusi atas beragam masalah dalam putaran pertama diantaranya terkait pengawasan pemungutan suara. Mereka pun memberikan saran agar permasalahan ini tidak terulang pada putaran kedua. Mereka menceritakan problem-problem yang kemarin dialami pada saat tanggal 15 Februari dan memberikan masukan-masukan apa saja yang harus dikerjakan supaya tidak berulang. Kami ingin agar suasana menjadi tenang, kita ingin problem-problem itu diselesaikan bukan memperkeruh suasana. Jadi meskipun kita menyaksikan banyak masalah, tapi kita selalu berusaha untuk mengkomunikasikannya dengan baik.